selamat pagi kita ketemu lagi kali ini saya akan membahas tentang fungsi if yang lain yaitu yang berisi informasi tentang is error kalau kita perhatikan tabel di layar kita seringkali menemukan informasi seperti ini ini disebabkan oleh kita sudah terlebih dahulu mengkopi rumusnya ke bawah sementara datanya belum ada untuk menghindari hal ini kita bisa menggunakan fungsi if is error bagaimana caranya kita tambahkan saja disini if kemudian kita buka kurung is error kemudian buka kurung rumusnya tadi tidak perlu dirubah kemudian kita tutup kita koma kemudian kita beri tanda kutip koma ya koma tanda kutip dua kali ya kemudian koma lagi kita ketikkan lagi rumusnya Average ya rata-rata Hai yang dari Hai misalnya dari di delapan di delapan di delapan di delapan Hai kemudian kita tutup kita tutup sekali lagi Hai rasanya masih ada yang kurang Hai ya sudah coba dulu ya Nah kita copy kebawah kita copy kebawah rumusnya nah sekarang fungsi apa pesan-pesan div yang tadi sudah tidak ada dengan fungsi his error demikian untuk kali ini sekian kita ketemu lagi di lain waktu